Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Handayani, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang. Di sini saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 menangani permasalahan siswa menggunakan metode segitiga restitusi. Pada kasus yang pertama yaitu menangani murid yang menggunakan warna sepatu tidak sesuai peraturan sekolah. Kasus yang kedua yaitu menangani murid yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Simak video 2 kasus berikut ini. Terima kasih. Saya memakai sepatu hitam dari Sabtu. Kira-kira itu salah atau benar? Salah. Salah. Kenapa? Soalnya ingin memakai baju pramuga. Jadi sebetulnya Bu Nabi juga ini ya salah dalam memakai atribut atau apa itu memang manusiawi ya. Jadi pernah kadang kita lupa harusnya memakai hitam kemudian pakai sepatu berwarna lain. Kemudian apa alasanmu tadi karena alasanmu kenapa menggunakan sepatu berwarna selain hitam? Karena Vino mikirnya juga. Kan hari Sabtu kan itu ada pelajaran olahraga jam kedua. Habis itu Vino mikir kalau mau pakai sepatu bebas harus bawa dua sepatu berwarna. Vino mikirnya biasa tidak repot bawa satu. Habis itu Vino memakai rangka-angka dan suatu putih. Suatu putihnya dibuat jam kedua. Ya ternyata ketika kamu berada di gerbang ya gerbang sekolah terus ada guru piket yang mengetahui kamu menggunakan sepatu warna putih. Nah ini yang menjadikan salahnya disitu ya. Ya berarti seharusnya kalau memang ingin menggunakan sepatu warna selain hitam artinya kamu membawa dua sepatu sekaligus. Cuma supaya kamu tetap mematuhi peraturan di sekolah bagaimana solusinya? Harus memakai dua sepatu. Dua sepatu kalau misalkan tidak sanggup berarti? Memakai sepatu hitam. Nah memakai sepatu hitam itu mungkin lebih aman ya dan tidak membawa sepatu banyak gitu. Ya untuk seperti ini kira-kira terulang lagi enggak? Enggak ya. Jadi diingat-ingat ketika memang waktunya menggunakan sepatu hitam ya menggunakan sepatu hitam ya. Karena di sekolah kita juga sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas untuk sepatu yang selain hitam itu digunakan di hari Rabu dan Kamis. Nah selebihnya harus lebih terilih lagi dan tidak lupa ya untuk jadwal adiput yang disarankan atau disepakati di sekolah. Mulai kapan akan berubahnya hari Sabtu? Bu Nafi lihat ya untuk hari Sabtu minggu depan kira-kira siap ya untuk menggunakan sepatu sesuai peraturan di sekolah. Ya terima kasih. Tahu kenapa bu Guru memanggil kamu kesini? Soal ketinggalan tugas. Ketinggalan tugas, mengejarkan tugasnya telat ya? Iya. Ya kenapa kok bisa telat mengejarkan tugasnya? Soalnya kelompok saya ini tidak kontak sama rajin. Kurang rajin, ya. Kelompoknya tidak kompak. Nah kelompokmu ada berapa anak? Kadang-kadang ada empat, kadang-kadang ada lima juga. Kadang-kadang ada empat, kadang-kadang ada lima. Nah ternyata tugasnya sampai lambat karena tidak kompak tadi. Ya jadi memang kalau sudah dalam satu tim atau kelompok itu tugas memang sudah ditanggung oleh semua anggota kelompok. Kalau tugas itu dikerjakan dengan sama-sama itu pasti akan selesai. Ya bu Guru juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ada kadang kelompok sudah dibentuk kelompok ternyata nggak jalan gitu ya. Ada yang dalam satu kelompok yang dibebani mengejarkan hanya satu orang. Nah padahal itu semuanya nanti yang mendapatkan nilai juga sama semuanya. Ketika kamu ya mengumpulkan tugasnya terlambat, kehasilan kelas mana yang kamu lambat? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah mengerjakan tugas tepat waktu itu adalah satu contoh yang baik apa jelek? Baik. 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 Nah sesuatu yang baik harus di? Mengerjakan. Mengerjakan. Baik. Bagaimana? Supaya Tirta dengan kelompoknya nanti tugasnya selesai. Harus kompak dan rajin. Harus kompak dan rajin. Kalau ada temannya yang misalkan tidak moja kan bagaimana? Ditegur. Ditegur ya. Diajak ya diajak bersama, dikasih kenertian temannya. Kalau kita yang kebetulan ingat, nah itu segera dikasih tau lemahnya ayo mengerjakan. Bisa sama-sama. Gitu ya? Ya. Kemudian solusinya apa lagi? Mengejakannya lebih awal ya. Kalau misalkan ada tugas berarti mengerjakannya lebih awal. Supaya tidak memepet dengan deadline-nya. Ya. Dengan apa namanya? Pengumpulan. Hari pengumpulan. Ya. Benar ya? Benar. Ya. Mulai kapan kira-kira akan menjadi kelompok yang kompak? Dari sekarang. Dari sekarang ya. Janji? Janji. Ya. Ya. Terima kasih. Demikian penjelasan dua kasus menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru pembelajar sepanjang hayat. Tidak.